Ya, selamat pagi ibu bapak semua. Suaranya saya apakah terdengar dengan baik begitu ya? Kelihatannya terdengar ya? Ya, selamat pagi ibu bapak saudara-saudara semuanya. Senang bisa berada di tengah-tengah orang yang ternyata sangat banyak begitu ya. Karena waktu awal itu bayangan saya acaranya itu cuma acara kecil-kecilan begitu ya, maksudnya acara yang sifatnya enggak se-formal ini begitu. Ternyata baru minggu lalu aku baru dapat kiriman gambar flyer-flyer segala macam. Wah ini kayaknya bakal besar ini ternyata betul dan pesertanya ternyata sampai 85 tadi kalau enggak salah begitu. Jadi terima kasih ibu bapak untuk kehadirannya semua. Ya mungkin perkenalan yang lebih lanjut ibu bapak ya nama saya seperti yang tertera di flyer Gerald Michael begitu lengkapnya Gerald Mutiha Binsar Michael. Saya dari GKI Agusalim Bekasi begitu dan saya baru saja menyelesaikan studi saya yaitu studi filsafat dan teologi di Universitas Kristen Dutawacana Yogyakarta. Dan latar belakang musik mungkin tidak seperti yang tadi ditanyakan beberapa gitu, masa kuliah di mana di ISI ya atau di IKJ begitu dan lain sebagainya. Saya tidak punya latar belakang pendidikan musik yang formal begitu, saya kebetulan hanya bisa dan sudah cukup lama berpelayanan dengan elektron begitu. Walaupun sebenarnya saya basic adalah seorang pianis begitu, jadi saya dulu sebenarnya mengikuti kursus pertama kali piano dari saya masih TK begitu TKA kalau enggak salah. Piano kemudian setelah saya mulai SD itu kayak piano saya dulu ikut piano klasik dan agak bosan begitu ibu bapak ya. Karena kan ya mungkin untuk anak-anak kan lagu-lagu piano klasik kan cukup membuat jenuh begitu. Akhirnya mama saya yang seorang organis geria juga menyarankan yaudah kamu untuk refreshing sambil-sambil les elektron begitu. Dan kemudian ketika saya coba belajar elektron dan lain sebagainya ya saya bisa menikmati musik kembali. Ya mungkin seperti anak-anak Asia pada umumnya begitu ya saya sempat agak trauma dengan musik begitu ya. Karena kan ketika kecil ya latihannya agak barbar begitu dengan mama. Apalagi mama juga seorang musisi begitu. Jadi kalau aku males latihan itu aku salah main ulang bukan begitu ulang 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 begitu. Dan kalau udah mau konser masih salah itu tanganku kadang kalau udah itu salah pukul gitu. Ulang lagi ulang lagi kamu itu gimana jadinya ya karena seperti itu kan jadi agak sedikit jenuh ya dengan musik begitu. Akhirnya jadinya untuk supaya merefresh begitu dan supaya juga bisa belajar genre-genre yang lebih banyak begitu yang lebih luas. Tidak hanya klasik akhirnya memutuskan untuk belajar elektron di Yamaha waktu itu dan sampai tamat begitu. Dan itu saja ibu bapak kalau untuk pelayanan saya sudah mulai melayani di gereja sebagai musisi gereja begitu sebagai pengusik gereja. Saya pertama kali melayani itu sebagai pianis di umur 3 SD kalau gak salah ingat begitu. Jadi mungkin umur saya 7 atau 8 tahun begitu. Saya pertama kali melayani di ibadah jemaat begitu di kebaktian jemaat. Sebelumnya saya bukan waktu itu saya belum di GKI begitu saya baru di GKI semenjak saya SMP. Dan ketika saya di GKI ada disitu ada elektron tetapi kurang beruntungnya hampir tidak ada satupun anggota jemaat yang bisa memainkan elektron begitu. Dan mungkin saya rasa dinamika ini juga sudah mulai terjadi di cukup banyak gereja begitu. Punya alat elektron tetapi yang bisa memainkan hanya segelintir orang begitu. Dan mungkin hal-hal kekhawatiran semacam ini tidak hanya dirasakan di gereja protestan begitu. Tapi aku juga cukup banyak kenal dengan teman-teman organis dari gereja katolik pun mereka mengeluhkan hal yang sama. Nah ibu bapak jadi harapannya sharing hari ini ini sekali lagi bersifat sharing ibu bapak. Jadi nanti mungkin feel free saja kalau memang ketika disela-sela penyampaian materi pun nantinya ibu bapak ada satu dan dua pertanyaan tentu saya silakan dengan itu. Dan juga jika ada mungkin ibu bapak saudari-saudara juga yang mau berbagi begitu berbagi untuk yang mungkin terlewat dari saya begitu juga saya sangat dengan senang hati begitu. Karena saya juga tentunya saya sadar saya masih umur 23 tahun ibu bapak jadi mungkin pengalaman-pengalaman saya juga belum sebanyak pengalaman ibu bapak saudari-saudara yang hadir disini. Ini juga terutama teman-teman dari komunitas Organis Semarang juga dengan senang hati jika ingin menambahkan sharing-sharing nanti yang dirasa perlu ditambahkan dan memperkaya perbincangan kita pada pagi hari ini begitu. Itu ibu bapak jadi kita akan mulai dari mungkin kita mengenal alat ini. Oh sebelum itu saya ingin tahu ibu bapak mungkin siapa yang di gereja memiliki alat ini ILB02 bisa angkat tangan yang gerejanya memiliki ILB02. Oke berarti cukup banyak. Sisanya berarti apakah ada elektron di gereja? Kalau boleh tahu seri berapa yang digunakan di gereja? Kalau beringin ILB02, itu luar biasa. ILB01 HS? Masih ada tak yang pakai HS? IL masih ada juga. Oke berarti ini cukup kebanyakan tadi ILB02 tetap ada yang ILB01, ada yang ILS02 juga, ada yang IL dan bahkan ada yang HS. Oke semoga tetap tepat sasaran begitu sambil mungkin yang belum memiliki ILB02 karena sudah kembali dari sharing ini nantinya begitu bisa membujuk-bujuk gerejanya begitu mungkin ya. Pak tadi ILB02 itu gini-gini ganti gitu kan, mana tahu diganti begitu. Ya ibu bapak jadi langsung saja ini ILB02 begitu ini adalah stagia seri basic begitu yang dimiliki oleh Yamaha, dikeluarkan sekitar mungkin tahun 2015 kalau aku tidak salah sebagai kelanjutan dari seri ILB01 begitu yang warna pera silver itu. Iya. Dan memang yang membedakan menurut aku adalah ILB02 ini adalah alat musik yang sudah sangat cukup baik begitu untuk mengiringi nyanyian-nyanyian jemaat seperti mungkin yang ibu bapak saudari saudara sudah dengar tadi ketika kita menyanyikan lagu Tuhanku Yesus begitu. Nah kemudian permasalahan adalah banyak sekali kita organis itu adalah intinya sebenarnya tidak apa ya mungkin tidak belum apa ya belum memiliki keberanian begitu ya untuk mengeksplorasi alat musik ini dengan apa dengan dengan mendalam begitu. Jadi sehingga ya jadinya kesannya kok elektron cuma bisa itu itu tok begitu. Bahkan teman saya dulu kira bahwa elektronnya cuma bisa suara organ gereja doang begitu. Ternyata ketika saya mainkan dengan suara orkestra dengan suara-suara yang lain tentunya dengan beberapa lagu-lagu yang ada di dalam buku apa buku pembelajaran textbook Yamaha begitu dia terkaget-kaget begitu. Ternyata elektron bisa mengiringi sampai seperti itu begitu. Jadi ya seperti itu ibu bapak. Nah kemudian ibu bapak saudari saudara semua ketika kita hendak apa ya hendak mengiringi sebuah nyanyian biasanya apa yang pertama kali kita lakukan begitu. Oh iya ibu bapak ini sedikit disclaimer di awal begitu ya saya bukan atau mungkin belum seorang rohaniawan atau seorang tertahbis begitu ibu bapak jadi saya hanya orang yang kebetulan baru saja menyelesaikan studi filsafat dan teologi begitu jadi mungkin kalau nanti di tengah-tengah atau di sela-sela itu ada sedikit semacam refleksi-refleksi teologis begitu tentang nyanyian gereja dan lain sebagainya tolong jangan jadikan itu sebagai patokan kebenaran begitu ya. Karena ya itu hanya refleksi teologis personal begitu jangan sampai nanti nama saya viral begitu ya. Oh tadi kata ini di ini mengiringi musik liturgi itu nggak usah pakai organ pipe atau apa segala macam boleh pakai itu itu kan bisa bahaya begitu ibu bapak jadi ini murni refleksi teologis begitu. Yang tentunya juga mungkin ya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan begitu jadi tolong kebijaksanaan kita semua begitu ibu bapak. Oke balik ke pertanyaan tadi ketika kita hendak mengiringi nyanyian gereja nyanyian musik ibadah atau nyanyian liturgi apa yang kita pertama kali lakukan ibu bapak? Ketika kita melihat suatu lagu ya dipelajari seperti apa ibu bapak? Dibaca lagunya oke dibaca notasinya begitu kemudian apa yang kita lakukan? Dengar rekamannya oke dengar rekamannya dari youtube mungkin ya bapak ya begitu ya. Kemudian ada lagi yang lain? Imajinasi Imajinasi oke Cari akord imajinasi akord oke yang lain mungkin? Membaca syairnya oke Register apa yang akan kita pakai? Iya ibu bapak itu cara-cara yang sudah sangat baik begitu ketika untuk membuat iringan musik gereja begitu. Karena memang sering kali yang terlewat adalah ibu bapak ketika kita mengiringi gereja begitu. Sebentar saya coba sambil loading MDR saya, oh nggak usah pakai MDR. Ketika saya menghadiri beberapa cukup banyak saya sudah cukup banyak datang di gereja-gereja begitu. Yang sering terjadi adalah ibu bapak ketika ada lagu nyanyian gereja itu yang sering kali Cuman ketika dia membaca tanpa memikirkan apa-apa langsung dimainin begitu ibu bapak. Jadinya yaudah dari awal sampai akhir lagunya ya begitu-begitu doang, suaranya ya itu-itu doang begitu. Kemudian karakter iringannya juga ya itu-itu doang. Jadi sampai akhirnya ya umatnya tidur nggak ngerti ngapain begitu. Ini tidak ada apa tidak ada menjurus ke salah satu gereja begitu ibu bapak. Tetapi memang cukup banyak organis-organis di Indonesia yang melakukan hal ini begitu. Seperti contoh misalkan ibu bapak. Ketika mungkin ada nyanyian yang apa ya nyanyian-nyanyian gereja yang sifatnya semangat gitu. Ini saya terutama di Yogyakarta ibu bapak ya. Saya tidak mengerti apa yang gerangan terjadi di Yogyakarta begitu. Dengan para organis-organis di sana begitu. Karena saya sudah berapa kali keliling ke gereja yang memiliki organ. Lagu apapun pasti dibabas dengan suara organ, pipe organ satu dan iringan yang... Apapun lagunya pasti... Terus kemudian lagu apa lagi? Kalau ini saya jadi agak menjurus ke satu gereja begitu dari lagunya begitu ya. Jadi jadikan bahan refleksi aja ibu bapak begitu ya. Kemudian lagu apalagi yang lain. Kemudian misalkan... Ketika itu lagu yang harusnya... Misalkan nyanyian-nyanyian bapak kami di gereja katolik kan mayoritas kan bergaya pop begitu ya. Dia dihajar begitu juga. Ini kan sebenarnya agak sangat mengganggu itu ya ibu bapak ya. Terutama bagi saya yang cukup menikmati musik begitu ya. Jadi... Dan naas ibu bapak waktu itu saya pernah datang ke salah satu gereja. Tidak perlu disebutkan. Ketika nyanyi doa bapak kami dengan bapak... Mungkin ini teman-teman protesan yang tidak tahu itu bapak kami. Salah satu nyanyi bapak kami yang ada di gereja katolik dan cukup populer begitu. Nyanyi bapak kami itu diringi dengan bunyi organ yang full seperti ini. Saudara-saudara. Ini kan luar biasa sangat annoying dan mengganggu begitu di telinga saya begitu ya. Terlalu tajam. Terlalu, iya terlalu tajam betul. Jadinya yang sering terjadi ketika kita mengiringi sebuah nyanyian gereja adalah kita gagal mengenali karakter lagu itu. Maka dari itu kalau saya pribadi ketika saya mendapatkan tugas atau jadwal untuk melayani di dalam suatu ibadah atau di dalam suatu misa juga saya beberapa kali. Maka ketika saya melihat satu lagu itu maka yang saya akan coba kenali pertama kali adalah bagaimana karakter lagu ini hendak dibawakan. Bagaimana karakter lagu ini diciptakan oleh si pencipta lagu, pengkomposisi lagu ini. Dan saya mencoba mencari makna teologis yang terdapat terkandung di dalam syair nyanyian itu. Karena itu juga sangat penting ibu bapak. Karena nyanyian gereja bukan hanya sekedar bagaimana umat bernyanyi tetapi nyanyian gereja itu adalah bagaimana umat dapat dituntun kepada pengalaman akan kehadiran Allah dan pengalaman akan makna-makna teologis yang terkandung di dalam nyanyian itu dan itu yang perlu disampaikan oleh kita para pemusik ini gereja. Maka ibu bapak yang menjadi keliru jika dikatakan bahwa yang dilakukan oleh pemusik gereja adalah membuat nyanyian gereja itu menjadi sangat indah. Itu salah menurut saya. Tetapi yang tugas utama seorang pemusik gereja, pelayan gereja adalah bagaimana agar nyanyian gereja itu, nyanyian liturgi itu tersampaikan dengan baik makna dan keindahan nyanyian-nyanyian itu. Mau iringan indah sebagus apapun tetapi ketika itu tidak mewakili apa yang tertuang makna teologis di dalam nyanyian itu, itu gagal, itu bukan sesuatu yang baik. Ibadah Jumat Agung di GKI Mas Mura itu ada Mas Mura 22 Ya Allah ku mengapa kau tinggalkanku itu kan liriknya saja syairnya saya sudah Ya Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku dan selakanya ibu bapak organis dan pianisnya itu mengiringi mungkin dengan gaya Ketika Jumat Agung begitu yang seharusnya menjadi momen yang apa ya, momen bagaimana kita merefresikan kematian Tuhan kita begitu bahkan di beberapa gereja katolik mereka kembali ke seperti tradisional tanpa iringan musik sama sekali begitu Hanya acapella paduan suara Wah bisa ibu bapak sudah dibanyakan ya Saya sebagai orang yang kebetulan belajar juga begitu tentang musik gereja begitu Saya, wah ini apa ini begitu Terlalu meriah betul Terlalu meriah dan Apa ya, arang semennya tuh moodnya terlalu bahagia begitu Seolah-olah dia bersyukur begitu Tuhan mati begitu Haleluya Tuhan sudah mati begitu Dan padahal kan sebenarnya kan Yang meriah itu ya sabar begitu Dua hari lagi udah meriah lagi begitu Nggak sampai dua hari Besok malamnya udah meriah lagi begitu Malam pasca begitu ya Sabar aja begitu nunggu ya Kenapa begitu Jadi sehingga ya itu Kita seringkali gagal untuk mengenali karakter lagu Maka dari itu ibu bapak ketika kita Mendapatkan nyanyian begitu ketika Mengiringi ibadah Maka yang harus kita pertama kali bayangkan adalah Bagaimana kira-kira Apa karakter nyanyian ini Berkaitan dengan Pesan dan makna teologis ya Saya ambil contoh seperti lagu pembuka kita tadi Tuhanku Yesus Kalau ini saya lihat disini Tuhanku Yesus Dia temponya tidak terlalu cepat Hanya 56 Dan ketika saya sudah melihat ini temponya 56 Berarti saya tidak akan membuat apa ya Dengan tidak akan menyusun register yang terlalu Apa mungkin seperti gaya march begitu Karena ini pasti tentu bukan Bukan gaya march atau gaya-gaya yang lainnya Tetapi Lebih apa ya Sesuatu yang mungkin lebih soft begitu ya Dan ketika saya mencoba melihat liriknya Begitu bapak Disini Tuhanku Yesus Raja alam raya Allah dan manusia Kau kukasihi Kau junjunganku Bahagiaku yang bakal Maka saya bayangkan ini Nyanyian yang apa ya Semacam nyanyian yang cukup romantis Begitu antara kita Menyanyikan kita dengan Dengan Yesus Tuhan kita Begitu Maka dari itu ketika saya juga Mencoba membuat iringannya tadi Maka saya juga mencoba ini Membayangkan ini sebagai sesuatu apa ya Mungkin sesuatu yang Agak mengalir Mengalun Begitu ya lambat Begitu dan Membayangkan ini Apa Ya bagaimana saya menikmati Apa ya Menikmati persahabatan dengan Yesus Menikmati kedekatan dengan Yesus Dan lain sebagainya Maka saya membuat lebih mencoba Sebenarnya sih saya ada aransemen yang lain Cuma tadi tidak saya pakai ibu bapak Mungkin ini saya juga ada sedikit Aransemen pribadi begitu ya Maksudnya Maksudnya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 berbagai macam tugas-tugas yang harus ditulis begitu. Maka ibu bapak, maka pertama kali yang harus kita kenali tadi karakter lagu di lagu Tuhan Kuih Isus, tadi saya ibu bapak saya menggunakan berbagai macam kombinasi strings jadi memang disini kita elektron sudah ada suara strings yang berbeda-beda tentunya juga dengan karakter strings yang berbeda-beda, kalau di ELB02 disini ada disediakan 11 jenis suara strings, tentunya dengan karakter yang berbeda-beda. Kalau di ELB02 kalau saya tidak salah itu mungkin ada berapa ya ada 17 17 dan berapa belas suara strings begitu, tentunya juga dengan karakter yang jauh lebih bervariasi lagi nah kemudian berarti tugas pertama yang harus kita tentukan adalah ketika kita hendak bermain suara strings maka itu tadi, ketika kita sudah menemukan karakter lagu maka kita coba cocokkan gitu, kira-kira karakter suara strings mana nih yang mewakili karakter lagu yang ingin kita mainkan begitu semoga agak terdengar begitu disini kalau strings satu begini bapak strings dua lebih tebal strings tiga mungkin kelompok strings lebih kecil ketimbang yang satu dan dua empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas itu kan kalau kita mungkin dengar baik-baik begitu kan karakternya cukup berbeda-beda begitu ya dan kalau saya tadi ini di Tuhan ku Yesus, saya karena ini saya ingin lambat berarti tidak mungkin suara strings yang 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 meloncat-loncat seperti yang setakat atau seperti ini begitu ya yang cukup tajam saya kan mencari suara strings yang mungkin lebih lebih lambat dan lebih soft dan bisa apa ya bisa di di tahap apa bermain dengan teknik apa dengan di hold maka disini saya menggunakan variasi suara strings dua strings dua kemudian saya layer dengan suara kalau DILB02 dan DILS02 aku kurang ngerti di yang di lainnya itu ada satu strings baru namanya slow strings jadi itu strings yang memang maka dari itu tadi saya kombinasikan suara strings dua dengan sorry strings dua dengan ya dengan slow strings enam dan slow strings sorry bukan strings dua karena karakter strings dua dan karakter slow strings cukup mirip dan kalau di ELECTRON ini jangan dilakukan nih Bapak mengkombinasikan dua suara yang sama itu hukumnya haram karena akan menghargikan suara yang seperti ini misalkan ini saya di atas menggunakan strings dua kemudian saya double lagi dengan strings dua lagi itu tidak akan menambah suara lebih besar tapi malah akan menibuk suara yang mengganggu kedengar atau ada kayak suara jadi DILS02 haram hukumnya untuk menggabungkan dua suara yang sama persis menjadi satu karena akan menibukkan suara yang mengganggu suara yang annoying maka dari itu tadi saya balik kembali ke tadi Tuhan ku Yesus ini saya menggunakan strings enam dan menggunakan slow strings dan kemudian bagaimana saya tahu untuk menyusun komposisi volume-volume ke semua suara ini itu tergantung selera pribadi masing-masing biasanya yang saya lakukan adalah saya akan fullkan kedua suara kemudian pelan-pelan saya akan turunkan sampai saya mendapatkan keseimbangan volume yang menurut saya nyaman di telinga saya begitu jadi pertama kali saya lakukan kita mengkombinasikan semua suara maka semua suara itu kan saya pasangkan sampai full ini sih trik personal begitu ini cara saya personal tentunya bisa diterapkan oleh teman-teman di sini tentu juga bisa disesuaikan dengan apa dengan selera pribadi begitu ya kalau saya biasa yang saya lakukan saya akan fullkan dulu semua suara kemudian pelan-pelan saya akan satu-satu saya turunkan sampai saya mendapatkan suara balance yang saya inginkan begitu maka dari itu ini kondisi suara full kemudian kira-kira saya kenali lagi tadi suara yang lebih tajam kira-kira suara scroll string atau suara yang strings enam oh ternyata strings enam lebih tajam maka akan saya pelan-pelan turunkan suara strings enam gitu sehingga suaranya akan kombinasinya akan menjadi lebih halus oh ternyata masih terlalu tebal begitu berarti slow stringnya perlu saya turunkan juga dan kemudian mungkin strings enamnya saya tambahkan sedikit lagi begitu kemudian saya merasa kok kayaknya ada yang kurang apa ya ada yang sesuatu yang kayak kurang kurang mengangkat gitu untuk itu menjadi sebuah iringan yang grande begitu terutama untuk bait terakhir biasanya yang bait penutup begitu maka dari itu saya mencoba membanyakan orkestra asli itu berbunyi seperti apa maka untuk mengkombinasikan suara juga kita perlu memiliki kemampuan orchestration juga begitu karena elektron ini kan ibaratnya kita membuat sebuah komposisi orkestra kita padukan di dalam satu alat musik yang sama begitu maka kita perlu juga mengenal karakteristik-karakteristik permainan ketika alat musik itu dimainkan aslinya begitu dan kita juga perlu tahu range nada art musik itu aslinya bisa dimainkan sampai setinggi apa memang di elektron ada empat optas tetapi di real di alat musik yang real terkadang kan ada alat musik yang memang sebenarnya tidak bisa mencapai cangkupan itu jadi ketika kita memainkan suara alat musik itu di elektron tapi dengan cangkupan ada yang semestinya sudah tidak bisa dicapai oleh nada oleh alat musik itu makanya itu mungkin bagi orang yang mengerti dan paham orkestra itu akan terdengar apa terdengar mengganggu dan tidak elok begitu karena itu tidak semestinya karena bahkan mungkin pemain alat musik itu pun kagum loh ternyata alat musik itu bisa sampai segitu pokok begitu kan sebenarnya tidak begitu maka dari itu ketika saya coba membayangkan alat musik ini saya membayangkan bagaimana ketika sebuah orkestra mengiringi lagu ini dan ketika saya membayangkan bahwa orkestra violin tidak akan semua memainkan dalam satu oktav yang sama biasanya pasti akan ada di bagian-bagian tertentu maka satu section violin akan memainkan satu oktav di atasnya membuat sebuah komposisi lagu menjadi lebih apa ya menjadi lebih bright begitu maka saya membayangkan ini akan saya tambahkan lagi lead voice dengan satu suara string tetapi oktavnya saya naikkan satu maka disini saya menggunakan suara oktav string oktav string satu disini saya pilih tapi saya tidak pasang terlalu full dan oktav yang naikkan satu menghasilkan suara ops ya ketika dibandingkan ketika ditambahkan mungkin di bagian yang untuk bagi terakhir penutup dan pedala yang dimainkan timpani jadi itu akan menghasilkan sebuah suara yang mungkin cukup mendekati suara orkestra pada umumnya begitu dan kemudian apa yang harus saya lakukan dengan tangan kiri biasanya ketika kita bermain organ tangan kiri kita memainkan apa ibu bapak mungkin akord begitu tidak salah itu betul begitu kemudian suara akord adalah begini ketika ini saya mau mencoba memainkan ini adalah sebuah orkestra maka biasanya kalau di orkestra memainkan untuk menyusun bentuk akord itu selain string akan ada section yang lain yaitu brush section biasanya dengan alat-alat musik yang mungkin tidak seperti brush yang trompet yang terlalu besar karena ini iringannya itu maka saya mencoba menggunakan disini suara iringan saya itu adalah paduan dan kondisinya ada horn 1 dan 3 oh sorry string saya belum pematikan mungkin terlalu bright begitu ketika terlalu bright maka bisa kita turunkan sedikit brightness dengan memainkan yang namanya brilliance itu fungsi brilliance mungkin kalau disini nanti ketika kita men ada satu suara kita tekan kemudian kan untuk memunculkan menu settingan volume dan lain-lain kita tekan satu kali lagi begitu ibu bapak ya dan kemudian akan muncul halaman pertama itu volume reverb pan dan feed nah volume ini seperti biasa fungsi untuk menaik turunkan volume kemudian reverb ini adalah untuk mengatur intensitas gema gema yang hendak dihasilkan oleh arat musik ini begitu dan ini mungkin catatan ibu bapak ya untuk ibu bapak yang mungkin gerejanya sudah memiliki gema yang cukup baik reverb yang cukup baik begitu maka sangat disarankan supaya reverb di alat musik ini dikurangi atau bahkan dimatikan sama sekali begitu karena kalau disini pun sudah dihasilkan suara dengan reverb ditambah dengan apa dengan gema atau reverb di gedung gereja ibu bapak yang mungkin apa yang mungkin cukup cukup panjang gitu cukup besar begitu intensitasnya maka itu kan menjadi menghasilkan suara yang cukup mengganggu karena jadi akan back and forth terus begitu suaranya karena di produce di elektron sudah ada gema ditambah gema asli di gereja maka dari itu bisa saya ketika mengiringi untuk apa namanya untuk di gereja terutama gereja-gereja klasik begitu yang memang reverbnya sangat baik begitu untuk alat musik-alat musik klasik untuk paduan suara maka saya biasa akan turunkan reverb bisa diturunkan manual dari dari sebelah kiri sini disini ada tombol reverb ini untuk mengatur reverb semuanya tapi ketika ibu bapak hendak mengatur reverb masing-masing suara maka ibu bapak dapat dari itu tadi menu suara kemudian reverbnya ibu bapak saudari-saudara atur sendiri cuman tidak saya sarankan reverb berbeda-beda sangat tidak saya sarankan karena logikanya begini ketika ini saya membuat orkestra apakah orkestra itu bermain di ruangan yang berbeda-beda kan tentunya tidak begitu pasti sebuah orkestra pasti bermain di ruangan yang sama dengan reverb yang sama juga begitu maka dari itu ketika reverb itu dibuat berbeda-beda itu akan menjadi tidak make sense menurut saya begitu seolah-olah jadi misalkan trompetnya main di ruangan anus, stringnya main di ruangan yang lain ininya main di ruangan yang lain tidak begitu cara main orkestra begitu maka saya biasanya prefer untuk reverb saya setting dari yang utamanya langsung karena supaya keseluruhannya langsung berubah kemudian pan ini panning adalah terutama ketika kita elektron ini dikeluarkan ke sound output yang menggunakan yang profesional begitu sehingga ada live dan right begitu jadi ini panning ini membantu kita untuk apa ya kalau saya mungkin secara pribadi mungkin juga ibu bapak yang mungkin punya pengalaman itu bisa sharing juga ketika kita hadir di sebuah orkestra maka kan ada pemain orkestra itu memiliki posisi posisi duduk yang berbeda-beda ketika mungkin string section bisa di depan begitu kemudian woodwind section di bagian belakang dan agak mungkin di sebelah kiri atau kanan dan brush section juga di sebelah kanan maka panning ini akan membantu kita untuk menghasilkan suara orkestra yang lebih real ketika misalkan iringan bawah strings kita kasih mungkin panningnya netral di tengah begitu karena kan seperti biasa pemain orkestra strings biasa di tengah begitu tengah dan depan begitu kemudian saya ingin iringan kirinya itu karena saya menggunakan horn yaitu masuk brush section oh mungkin ini saya bayangkan orkestranya ini ada nanti suaranya hadir dari sebelah sisi kiri begitu maka panning ini bisa saya geser menjadi L1 L2 dan L3 L1 L2 dan L3 itu panningnya semakin ke left berarti semakin besar dan right itu semakin kanan begitu mungkin hanya terdengar ketika kita menggunakan apa ya elektron ini di hubungkan kepada audio yang profesional begitu mungkin di gedung-gedung gereja begitu itu panning ibu bapak tapi saya juga tidak terlalu banyak menggunakan panning kemudian menu yang keempat ada feed feed ini adalah ketinggian, ketinggian suara, mengatur oktav seperti tadi misalkan ini ketika saya pakai oktav string tadi kalau di ketinggian preset yang normal itu 8 seperti ini, kemudian kalau saya turunkan menjadi 16 dia akan 1 oktav turun ke bawahnya 8 itu yang preset, ketika saya naikkan ke 4 dia akan naik 1 oktav lebih tinggi, itu fungsi feed kemudian kalau kita bergeser ke halaman kedua di sini ada brilliance, initial touch, after touch dan touch vibrato brilliance gunanya adalah untuk mengatur tingkat, brightness sebuah suara begitu maka dari itu, kalau kita tadi ini saya masih pakai suara oktav string ini suara, atau saya naikkan saja ke 1 oktav yang di atas seperti itu mungkin, oh ini terlalu bright menurut saya begitu maka kita bisa mainkan dari brilliance, mungkin bisa kita turunkan yang terdengar ibu bapak ketika diturunkan maka akan menjadi lebih apa, lebih soft begitu tidak setajam ketika brilliance nya masih di posisi 0 atau begitu juga dengan suara yang mungkin menurut kita kurang tajam kita ingin tajamkan lagi, bisa kita tambahkan sampai menjadi setajam itu begitu, setajam silet begitu mungkin di bapak ya itu fungsi brilliance kemudian initial touch adalah bagaimana supaya suara ini berpengaruh dengan intensitas tekanan jari kita kalau initial touch nya dimatikan 0 maka mau seberapapun kita tekan ya suara yang dihasilkan akan sama tetapi kalau kita nyalakan mungkin kita nyalakan 6 begitu misalkan akan berpengaruh jadi seperti piano begitu bapak jadi ada tergantung intensitas seberapa kuat kita menekan kemudian after touch nah ini yang seringkali menjadi mengganggu karena preset suara-suara di Yamaha after touch nya itu akan selalu nyala dan itu yang terkadang kalau di gereja itu membuat kita apalagi yang tidak apa ya, tekanannya tidak stabil membuat jadi seperti ini sebentar saya nyalakan dulu supaya suara layar ini terdengar ibu bapak ya, kayak ada semacam karena after touch adalah fungsinya itu menambah intensitas suara ketika sudah ditekan dan diberikan tekanan lebih lagi dia akan nah seperti itu di after touch ketika saya tekan pelan saya mau mendapat intensitasnya tidak perlu saya angkat saya tekan lagi itu sudah akan bertambah kita yang biasa menggunakan suara preset bawaan dari elektron seringkali tidak mematikan after touch maka dari itu seringkali saya berapa kali ke gereja itu ngiringin lagu apalagi terutama lagu-lagu yang mostly teknika itu ditahan di hold tapi tekanan dia tidak stabil makanya seperti itu jadi ibu bapak nanti perhatikan silahkan kalau main ILB 01 setau saya punya after touch nggak ya kelihatannya ILB 01 belum ada after touch kelihatannya after touch itu hanya di ILB 01 dan ILB 02 dan ILB 02 tetapi ibu bapak yang memiliki alat musik itu ketika ibu bapak menggunakan suara preset bawaan dari elektronnya tolong diperhatikan supaya kalau saya saran saya adalah after touch selalu dimatikan karena untuk mengiringi musik gereja feature after touch menurut saya tidak terlalu diperlukan kecuali memang ibu bapak yang berminat untuk mengiringi nyanyian-nyanyian yang seperti di textbook-textbook Yamaha dan lain sebagainya itu mungkin beberapa lagu diperlukan dan dimungkinkan begitu tapi kalau untuk mengiringi gereja kelihatannya tidak perlu menggunakan feature after touch pun tidak masalah sama sekali maka lebih baik itu dimatikan daripada itu memproduce suara yang mengganggu seperti itu itu sangat mengganggu menurut saya kemudian touch vibrato ya ini tidak ketika ditekan ada semacam vibranya tidak terlalu berarti vibrato dan lain sebagainya efek juga mungkin nanti saya akan jelaskan ketika mencoba bagaimana membuat suara pipe organ disini begitu transpose ya saya bukan orang yang saya bukan orang yang setuju menggunakan transpose karena dari karena dulu ibu mama saya juga seorang yang anti-transpose ibu bapak saudara saudara jadi ketika dulu saya di belajar di gereja menggunakan apa menggunakan buku-buku nyanyian ini maka ketika misalkan apa nanda dasarnya disini dibuka Tuhan itu L sama dengan C L sama dengan C itu dari mana ibu bapak S saya tidak diperkenankan oleh ibu saya untuk pakai transpose plus satu saya main dari D tapi naikkan plus satu saya disuruh saya waduh habis-habisan yaudah kamu main scaling S dulu sampai lancar gitu jadi saya sebelum saya latihan saya lancar main apa main tangga nada S dan akhirnya saya mulai terbiasa main dari S dan kemudian sampai sekarang ya puji Tuhan saya bisa bermain hampir di semua nada dasar walaupun kalau B dan V saya sampai sekarang masih masih belum belum menguasai dengan baik begitu karena kan sangat jarang juga ada lagu-lagu gereja yang dinyanyikan dari nada dasar B dan V begitu dan seringkalipun kalau di B dan V pasti yang menyanyi minta diturunkan setengah begitu ya yang B ya diturunkan ke B S yang V bisa diturunkan ke F begitu ya saya alhamdulillah puji Tuhan syukur kepada Allah begitu kok udah kayak gitu gitu kan walaupun ini tidak membenarkan juga bagi mungkin yang masih menggunakan transpose ya jadi mungkin terutama para organis-organis muda begitu pelayan-pelayan musik muda monggo mulai dibiasakan dari sekarang untuk melatih diri membiasakan diri bermain dari berbagai macam scale atau nada dasar karena itu menjadi sebuah hal yang apa sebuah keuntungan yang sangat baik karena ini terjadi di gereja saya ibu bapak di gereja kami kami hanya punya piano akustik dan ketika ada satu kelompok paduan suara datang ke gereja kami dia mengiringi kelompok paduan suara itu dan ketika dia melihat mampus gue cuman ada piano akustik ini transposnya kagak ada gitu kan jadi ternyata dia cuma bisa main transposan ibu bapak jadi akhirnya kami harus menggotong keyboard dari ruang ibadah yang lain ke ruang ibadah utama begitu itu kan sangat menyusahkan ibu bapak ketika timbang dia dari awal ya bisa nggak pakai transpos begitu jadi walaupun no head untuk teman-teman yang masih menggunakan transpos ya itu memang penyelamat savior gitu juru selamat para pemusik gereja begitu tapi ya terutama yang masih muda-muda ya dibiasakan dari sekarang hindarilah menggunakan kenyamanan itu begitu tapi alah kita baik alah kita baik iya betul saya juga yakin yakin itu bapak alah baik tetapi ibu saya tidak baik ibu alah baik tetapi ibu saya tidak sebaik alah kita begitu itu ibu bapak untuk mengiringi untuk bagaimana mengcombine suara dan lain sebagainya nah kemudian tentunya juga di bagian melodi bisa ditambahkan mungkin dengan suara-suara lain di sini suara flut juga cukup banyak diberikan kepada kita oleh Yamaha di sini flut ada flut satu wups saya selalu lupa naikin ini flut satu flut dua yang lebih apa yang lebih flut tiga empat lima dan seterusnya dan ibu bapak perlu diperhatikan ketika kita menggunakan apa ya menggunakan suara yang alat musiknya itu kayak semua alat musik di sini kan dari alat musik real ya maka yang perlu kita lakukan adalah kita membayangkan bagaimana alat musik itu dimainkan ketika sehemestinya begitu ketika kita bermain kita menggunakan suara flut maka kita membayangkan bagaimana orang bermain flut supaya kita bisa mendapatkan suara yang real, seril mungkin begitu mau suara yang dikasih elektron sebagus apapun tetapi kita tidak bisa membayangkan ketika suara itu aslinya seperti apa maka sampai kapanpun yang akan terdengar palsu begitu flut flut kemudian juga saya biasa sering menggunakan oboe untuk beberapa lagu yang mungkin lebih apa lebih lambat begitu misalnya saya menggunakan oboe ketika saya bermain lagu kepala yang berdarah saya tidak tahu apakah kepala yang berdarah ada di puji syukur atau tidak atau ada tapi dengan judul yang lain begitu ketika saya mencoba mengiringi lagu kepala yang berdarah dengan suara apa dengan suara oboe begitu maka yang saya lakukan adalah saya mencari tahu dulu bagaimana orang bermain oboe begitu dan bagaimana suara yang dihasilkan oleh pemain oboe yang asli begitu supaya saya bisa mendapatkan karakter oboe itu seperti apa begitu itu yang saya lakukan maka ketika saya juga mengiringi lagu ini maka saya mencoba menyanyikan ini ya saya memainkan ini seperti seperti orang yang menggunakan oboe begitu hampir saya mengacaukan kematian Tuhan ibu bapak terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati dan tidak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuh, jadi ada apa ya, suasananya lebih tentu bagi saya pribadi saya, kalau untuk lagu-lagu seperti itu, saya menyenangi suara obo ketimbang suara fruit. Atau mungkin ketika ini coba saya mainkan di baitan terakhir, saya coba naikkan moodnya baru saya lapis, baru saya layering dengan suara fruit. Di sini saya pakai fruit dua, dan kemudian saya beri semacam sedikit suara strings yang memainkan satu oktav di atas sehingga ini menjadi suatu lagu yang klimaks begitu. Apalagi kan liriknya di sini kalau biasanya saya, apa ya, liriknya itu yang biasa saya apa, di gereja satu itu mainkan yang bait terakhir adalah Gembala yang setia terima dombamu, kau sumber bahagia penonton hidupku. Itu kan bayangannya ada sebuah ungkapan iman yang betul-betul hendak mengantar kita, ya Tuhan gembala kita sudah mati begitu. Sehingga perlu sesuatu yang klimaks untuk menutup lagu ini begitu, ketimbang anti-klimaks. Maka saya tambahkan dengan suara yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika saya memainkan lagu seperti itu ditambah juga, waktu itu memang bermain organ mama saya, jadi kalau saya berpelahirat dengan mama memang saya selalu kembali ke fitrah sebagai pianis begitu, karena saya mengalah dengan organis yang lebih senior begitu. Jadi di gereja kami, saya selalu dulu ketika saya masih di Bekasi begitu saya selalu bermain dengan ibu saya, dan kami dikenal sebagai kalau di gereja kami adalah duo maut begitu, karena jemaat-jemaat mengacakan seperti itu. Terutama makanya biasanya kalau Jumat Agung begitu, pasti diminat tolong Kak Gigi sama Mamahya yang main begitu. Walaupun kami sebenarnya agak males main, karena kenapa? Karena kalau kami yang main seperti lagu tadi, kepala yang berdarah, pemandu lagunya pun ikut nyanyi, jadi jemaat ambiar, pemandu lagunya pun ikut nangis, jadi ambiar gitu ya, mimpin lagu nangis, jemaat ya ikutan, ya weh hancur semua langsung laku waktu itu. Jadinya memang ya seperti itu, jadi bagaimana ketika sebuah lagu dimainkan, sebagaimana semestinya dengan karakter yang mendukung syair yang terkandung di dalam nyanyian itu kan membuat umat yang hadir pun mengikuti liturgi menjadi hidup dan menjadi betul-betul tersentuh dengan pesan teologis yang disampaikan oleh nyanyian ini. Lagi-lagi bukan berbicara tentang musik, apalagi kita sebagai pemusik, tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan pesan teologis itu melalui iringan musik kita. Saya waktu itu, saya pernah mendapatkan semacam nyinyiran begitu dari beberapa organis, ini karena sirik aja sih sebenarnya sih. Jadi dia merasa seperti ini, Giral itu lebay, karena dia semua lagu itu beda-beda register ya, dia itu mau show off, bisa bikin registrasi macam-macam gitu. Kok show off begitu? Maksudnya ya, padahal bagi saya ya lagu itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, tentu tidak bisa dihajar dengan satu suara yang sama dari awal sampai akhir. Sehingga perlu menyampaikan sebuah lagu itu dengan bagaimana karakter lagu ini sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis lagu dan oleh isi syair. Maka dari sekali lagi ibu bapak, mungkin kita para organis seringkali menjadi tidak bisa untuk berkreasi adalah karena mungkin kita takut. Karena ada tekanan dari sini, tekanan dari situ dan lain sebagainya. Mungkin juga waktu itu saya memiliki teman, kami sama-sama pernah mengikuti kursus di sebuah Yamaha yang sama dan saya tahu permainan orang ini sangat baik. Bahkan mungkin ketika beberapa kali saya pun ikut Yamaha Airtown Festival, mungkin dia beberapa kali menang di atas saya. Saya tahu betul kemampuan yang mengkombinasikan suara register pun jauh lebih baik dari saya. Dia bisa ibu bapak berjam-jam betah duduk di ILS untuk menyelesaikan, untuk membuat satu registrasi dengan membuat ritem sendiri. Kalau di ILS kan bisa ibu bapak membuat ritem dan membuat apa? Sequence, istilahnya itu. Sequence 1, 2, 3, dan 4 untuk mengiringi sebuah lagu. Tapi itu kan perlu memakan waktu yang sangat lama untuk memasukkan manual satu-satu dengan layar sekecil itu di ILS. Dia betah ibu bapak berjam-jam. Saya tidak betah. Saya tahu betul kemampuan orang ini bermain elektron. Tetapi ketika dia mengiringi di gereja, ya itu dia mengiringi di gereja cuma sebatas seperti ini, ibu bapak. Seperti yang saya contohkan di awal tadi. Apapun lagunya, ya cuma begini doang. Seperti yang saya tanya, kenapa? Dia jawab, saya males dengar omongan orang begitu. Saya lebih baik main kayak gini. Karena ketika aku mencoba memain dengan suara yang bermacam-macam, yang ada orang itu malah bilang bahwa aku orang yang pamer, orang yang show off, orang yang ingin tampil begitu. Padahal bagi saya, menurut saya itu tadi. Sekalipun seindah apapun iringan kita, tapi ketika itu tidak bisa mewakili sebuah karakter nyanyian, maka itu tidak akan berbicara nyanyian itu. Maka tugas kita sebenarnya para pemusik gereja bukan membuat iringan seindah mungkin, tetapi bagaimana kita menyampaikan sebuah lagu itu, sehingga pesan teologis yang ingin disampaikan oleh nyanyian umat itu tersampaikan dengan baik. Dan kalau bagi saya secara pribadi disitu pun ada karya roh kudus disitu ibu bapak. Jadi ketika kita pun bermain seindah apapun, tetapi ketika kita tidak memiliki kesadaran yang sama seperti itu, ya iringan kita terdengar yaudah. Ya saya beberapa kali saya hadir, pemain organ yang sangat baik menurut saya, tetapi ya itu tidak berjiwa. Seperti tidak hidup. Karena ya mungkin motivasi dia memang betul seperti itu. Dia hanya ingin terlihat tampil, show off dan lain sebagainya, tidak memiliki kerendahan hati untuk melayani. Terdengar beda suara orang yang betul-betul bermain bagus karena dia ingin menyampaikan sebuah pesan lagu ketimbang dengan orang-orang yang ingin hanya terdengar bermain bagus, itu terdengar berbeda. Saya bisa merasakannya. Entah kenapa, mungkin karuniaroh setelah saya belajar filsafat dan teologi, begitu ibu bapak ya. Itu tadi. Nah kemudian ibu bapak, tantangan kedua kita sebagai organis yang ada di Indonesia adalah di buku-buku nyanyian kita, warna musiknya terlalu beragam. Ditambah dengan nyanyian-nyanyian sifatnya kontekstual dan inkulturatif. Di kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, nyanyikanlah kidung baru, kidung keesaan, buku nyanyian yang baru diterbitkan oleh Yamuger sebagai pengganti KJ, PKJ, dan NKB. Juga di buku nyanyian lainnya, seperti Puji Syukur dan Madah Bakti, kita diberikan banyak sekali nyanyian-nyanyian yang memiliki karakter yang bermacam-macam. Terutama nyanyian-nyanyian etnik. Nah kemudian pertanyaan adalah bagaimana saya bermain, mengiringi gaya musik etnik dengan alat musik ini. Itu perlu ngakalin ibu bapak, memang perlu akal-akalan. Karena elektron tidak punya apa ya, tidak punya expansion pack seperti PSR. Kalau PSR dan Clasinova kan bisa di install, ditambahkan beberapa suara yang memang sudah dimiliki oleh Yamaha, begitu expansion pack Nusantara, kalau tidak salah namanya itu ada Nusantara I, Nusantara II, itu adalah isinya suara-suara alat musik etnik Indonesia, dan suara ritem-ritem etnik Indonesia. Tetapi itu tidak bisa dilakukan di elektron. Elektron tidak bisa menerima expansion itu. Maka perlu untuk mengakali. Ibu bapak saya pertama kali saya akan mengambil contoh itu, ini mungkin cukup ordinarium yang cukup sering digunakan di teman-teman gereja katolik, adalah misa manado. Itu adalah ordinarium yang sangat membosankan jika diiringi dengan organ. Karena kan, sol semua nadanya begitu Ibu Bapak ya jadi begitu ketika itu diiringi dengan organ dibabas dengan organ itu akan menjadi sebuah yang cukup menjenuhkan dalam artian musik bukan menjenuhkan dalam artian liturgis tetapi menjenuhkan dalam artian musik maka dari itu Ibu Bapak diakali maka itu tadi namanya sudah ordinario misa manado ini juga berlaku untuk mengiringi nyanyian-nyanyian di kidung jemaat lainnya mungkin dari teman-teman yang GKI dan gereja-gereja protesan lainnya ketika disitu ada mungkin tulisan lagu itu bergaya minahasa atau tradisional minahasa tradisional manado maka ini suara ini pun bisa digunakan untuk mengiringi nyanyian-nyanyian yang seperti itu manado begitu cuman memang nyanyian manado yang cukup panjang itu yang memang saya pakai sebagai contoh adalah ordinario misa manado saya mencontohkan nyanyian kemuliaannya begitu yang sangat panjang dan terkadang cenderung membosankan itu begitu nah ketika kita pertama kali mendengar kata manado maka alat musik apa yang terlintas di pikiran kita iya kolintang banyak gereja punya kolintang kayaknya hampir semua gereja mesti punya kolintang biasa sekarang gitu ya cuman pertanyaan adalah ketika kolintang itu tidak bisa dimainkan maka bagaimana saya mencoba memainkan alat musik itu di elektron kalau kita cari kolintang gak ada Ibu Bapak kolintang di elektron maka dari itu Ibu Bapak saya biasanya itu saya bukan biasanya sih saya biasanya saya lapiskan dengan marimba disini cuman saya biasa pakai marimba ini menjadi suara lower jadi suara apa namanya suara tadi kan sudah saya save registrasinya mana ya maka dari itu Ibu Bapak ketika tadi kita sudah mencoba itu ya ini kolintang begitu dan kita ada satu suara yang mungkin cukup mirip kolintang ya tidak sepenuhnya sama dengan kolintang tapi cukup mirip dengan kolintang yaitu marimba disini ya sedikit mirip lah ya terdengar seperti kolintang walaupun memang tidak exact seperti kolintang tetapi ya setidaknya mewakili suara kolintang begitu maka yang perlu kita lakukan adalah kita gak bisa cuman langsung mainkan bunyikan seperti ini tapi kita harus membayangkan dulu bagaimana ketika sebuah kelompok kolintang bermain seperti apa bunyi yang dihasilkan itu yang harus kita lakukan pertama kali karena mau apapun suara yang kita mainkan tetapi kita tidak mengenali bagaimana ketika suara itu dimainkan semestinya ya sampai kapan dulu itu tidak akan terdengar sebagaimana seharusnya dimainkan begitu maka yang coba saya bayangkan adalah ketika ini suara saya letakkan di lower maka yang saya apa ya yang saya coba tampilkan adalah suara kolintang yang sifatnya itu yang bukan kolintang melodi tetapi kolintang yang iringan iringan jadi ketika itu maka ketika saya mencoba mengiringin lagu ini misalkan kita taruh lah ini tadi ya kemuliaan Misa Manado begitu ya selamat menikmati dan seterusnya jadi walaupun memang itu tidak ada kolintang bermain tetapi setidaknya ada semacam sentuhan dan aksen kolintang di dalam iringan nyanyian tersebut sehingga nyanyiannya tidak menjadi seperti hanya bener-bener itu kan menjadi apa ya ada sebuah suasana dan karakter yang berbeda yang tentunya juga membuat umat itu semakin tergugah untuk ikut bernyanyi begitu ketika saya hadir sebagai umat begitu ketika seorang organis atau pianis memainkan lagu ya itu datar-datar begitu ya umat terlihat memang tidak bergairah untuk untuk sungguh-sungguh hadir dalam miturgi tetapi ketika nyanyian umat itu dibawakan oleh para pelayan musik ini dengan apa ya dengan dengan betul-betul dengan kesungguhan hati begitu tentu dengan motivasi ingin menyampaikan pesan teologis bukan ingin show off begitu maka saya sebagai umat pun saya sangat tergugah untuk ikut bernyanyi maka dari itu ibu bapak sekali lagi penting sangat penting untuk mengenali apa itu tadi karakter-karakter laku manado sudah tadi kemudian ibu bapak saya oh ini disclaimer sedikit tentang gaya musik etik ini saya sebenarnya bukan orang yang cenderung apa ya cenderung suka begitu ketika di dalam satu konteks liturgi itu nyanyian itu dengan gaya yang sangat berbeda-beda jauh itu saya sebenarnya kurang kurang serg begitu misalkan lagu pembukanya pentatonik jawa gitu tiba-tiba ordinariumnya manado begitu tiba-tiba entar masmurnya kebetulan apalagi masmur yang baru ya di katoli kan agak angel-angel begitu masmur barunya itu ya dan angel-angel dan kadang aneh-aneh lagi ketukannya begitu kan pemenggalan melismanya juga kadang gak tepat begitu dan lain sebagainya entah apapun yang terjadi itulah aku tidak mengerti tidak paham begitu dipaksakan iya dipaksakan pak saya juga setuju dipaksakan begitu proyek kebutayang kelihatannya itu tiba-tiba gayanya apa gayanya dayak apa begitu kan sampai suku-suku yang kita gagal ngerti ada disitu kadang tuh begitu kan saya bukan orang yang apa ya terlalu suka dengan pemilihan nyanyian-nyanyian liturgi seperti itu bahkan saya secara ekstrim sebenarnya saya mengatakan ketika ada sebuah nyanyian maka buatlah itu menjadi dalam satu minggu yang khusus begitu misalnya minggu ini kita menggunakan gaya apa gaya jawa dengan iringan ya ya sudah tidak usah pakai organ langsung pakai gamelan saja kenapa dipaksakan pakai organ begitu apalagi kalau gereja itu punya gamelan begitu saya beberapa kali di Jogja begitu ibu bapak menghadiri misa di beberapa gereja nyanyiannya dari kidung adi dan yang dipilih pun nyanyian-nyanyian pentatonik ada gamelan dan kelompok gamelan di gereja itu aktif sekali saya tahu tetapi dirinya dengan organ itu kan menurut saya kenapa gitu jadi saya kalau sebenarnya secara ekstrim saya seperti itu saya tidak terlalu sepakat untuk menggunakan organ apalagi menggunakan suara organ pipa untuk mengiringi nyanyian-nyanyian etik karena memang tidak menggambarkan karakter yang semestri tapi oke lah kita akan coba menyiasati-menyiasati sedikit dengan alat musik ini alat musik ini yang widely used di gereja-gereja untuk kegiatan di turgi mingguan itu tadi manado ibu bapak kemudian kita bergeser sedikit mungkin ke Jawa begitu ya saya sebenarnya Jawa cenderung tidak menggunakan suara apa kalau disini percussion biasanya vibraphone ya biasanya sering digunakan untuk mengganti suara gamelan begitu tapi mana suara itu di percussion ini kan tidak terlalu sangat berbeda ya ibu bapak ada suara gamelan mana ada gamelan yang suara kayak gini gitu ya maka dari itu ibu bapak kalau memang kadang ada lagu Jawa yang singkat sih memang lagu Jawa singkat itu biasanya saya iringi dengan seperti apa ya saya memainkan ada orang yang bermain sitar dengan suling begitu jadi alih-alih memaksakan suara yang tidak mirip ini ada yang lebih mirip menurut saya itu suara sitar begitu jadi saya lebih menggunakan itu mengakalinya adalah saya menggunakan menggabungkan suara suara dulu shimmer disini di bagian namanya itu di bagian di kelompok world dunia kemudian saya kombinasikan dengan suara sebentar suara peko saya lupa suara tai shokoto suara alat musik Jepang sehingga ketika dua alat musik itu dikombinasikan menurut saya cukup menggambarkan karakter suara sitar itu kan agak cukup mirip ketimbang suara gamelan yang memaksa tadi tuh dan ketika ini saya pernah mengiringi ini untuk mengiringi sebuah nyanyian singkat memang ini nyanyian respon nyanyian aklamasi begitu dinyanyikanlah kidung baru itu ada judulnya Amin Haleluya mungkin juga di GKJ beberapa kali sering digunakan Amin Haleluya Amin Haleluya terpuji namamu Amin Haleluya ini Mi sama dengan A berarti itu dari mana Hayo? kok aku bingung sendiri? Mi A F berarti ya Mi sama dengan A itu berarti A itu jadi nada Mi-nya Ibu Bapak supaya gampangnya begitu kemudian suara atas saya saya kasihkan dengan suara flute Amin Haleluya jadi waktu itu saya menggunakan itu dan orang-orang itu terkejut gitu oh ada suara sitar di elektron begitu pada saya bilang gak ada itu saya gabung-gabung aja begitu kebetulan aja mirip begitu sebenarnya sama aslinya begitu jadi ya memang elektron ini sangat perlu akal-akalan begitu untuk bermainnya begitu itu untuk Jawa Ibu Bapak tetapi memang mungkin jika ada Ibu Bapak yang mungkin biasa menggunakan suara apa tadi? apa namanya tadi? vibrafon untuk mengiringi melodi dan lainnya itu tentu sangat tentu baik juga begitu untuk mengiringi itu dilapis dengan mungkin suara strings atau mungkin ditimpakan juga dengan suara flute begitu sehingga menghasilkan seperti ada yang bermain suling begitu walaupun memang sangat mustahil untuk menirukan gaya bermain suling gamelan ke elektron karena kan itu tekniknya dengan apa? vibrato dan apa? berbagai macam aksen-aksen itu sangat tidak dimungkinan untuk diproduce di elektron begitu apalagi dengan menyutup sangat tidak mungkin jadi ya kalau seperti apa boleh buat begitu dibuat hanya mirip-miripan begitu kemudian Ibu Bapak ketika saya juga seorang batak begitu tapi sampai sekarang memang saya juga masih belum begitu mengerti bagaimana how do I suppose to mengiringi nyanyian-nyanyian batak dengan alat musik ini tetapi yang sering saya lakukan hanya menimpa sebenarnya suara flute sebenarnya saya ada seorang teman organis dia memiliki beberapa register dia membuat sendiri memang membuat sendiri ritem gondang yang bisa digunakan di elektron tetapi ketika saya mencoba meminta mungkin saya kena karma saya juga begitu enggak bisa katanya gitu oh ya oke lah begitu karena saya pun juga selalu suka nolak begitu kalau doang minta register ini karma saya lah berarti begitu kan ketika itu eh bagi dong suaranya gitu kan enggak lah enggak mau gue katanya gitu yaudah enggak apa-apa begitu karena saya juga mengerti gitu sangat tidak mudah memang membuat membuat apa membuat registrasi apalagi dengan membuat ritem mungkin Ibu Bapak saudari-saudara yang memiliki ILS di gerejanya informasi tambahan di ILS itu bisa membuat ritem sendiri tetapi memang caranya menurut saya cukup sangat complicated dan memerlukan kemampuan teori musikan baik juga begitu karena disitu kita memasukkan ritem itu seperti membuat partitur percussion begitu di elektron jadi itu kita perlu misalkan kita dung-dung takdung kita perlu terjemahkan dung-dung takdung itu ke dalam bentuk notasi balok percussion baru kita masukkan manual-manual satu-satu persatu suaranya begitu jadi memang agak cukup cukup complicated sebenarnya membuat ritem jadi saya sangat paham betul kenapa teman saya ini tidak mau membagikan itu kepada saya dengan cuma-cuma karena memang sangat sulit membuat sebuah ritem di elektron begitu apalagi dengan harus duduk di bangku yang cukup keras ini gitu kan dengan menatap layar yang hanya kecil walaupun ILS layarnya lebih enak dipandang mata begitu tetapi tetap melelahkan begitu sehingga kalau untuk mengiringi lagu-lagu yang bergaya batak biasanya saya hanya tambahkan suara flut tiga sih ibu bapak flut lima sorry ibu bapak flut lima biasanya cuma hanya tambahkan suara flut lima mungkin ibu bapak yang pernah mengiringi nyanyian batak mungkin boleh dengan senang hati mungkin bisa tolong maju dan berbagi saya dengan senang hati karena saya pun juga cukup jarang mengiringi nyanyian batak dan bisa saya lakuin hanya seperti ini ya itulah dengan variasi-variasi notasi suling batak yang aku juga sampai sekarang masih kurang begitu menguasai begitu memang orang batak tapi aku jarang ikut ke pesta jadinya jarang denger musik-musik batak begitu aku terakhir ikut pesta waktu pesta pemakaman opung begitu jadinya itu pun di kampung kami kampung yang masih sangat tradisional jadi tidak boleh menggunakan organ tunggal jadi masih harus pakai gondang asli dengan sarune begitu jadi tidak boleh menggunakan suling sekalipun di kampung kami waktu itu itu ibu bapak jadi untuk musik-musik etnik batak dan kemudian juga saya biasa kemarin itu di Semarang karena pendeta angga saya cukup dikenal sebagai permain organ oriental begitu karena entah kenapa kebetulan di Semarang beberapa kali ketika saya main kebagianan lagu Cina terus begitu lagu Mandarin terus begitu ya jadinya terutama teman-teman itu sering gagal fokus sama apa saya kalau sudah main terus-terusan seperti itu begitu jadi lagu Mandarin itu kemarin saya mainkan ada di konser mungkin ibu bapak yang kemarin pernah menghadiri konser kami juga di mana di Karangsaru dan di UKDW tahun lalu begitu saya memainkan sebuah lagu Mandarin itu ada di NKB 101 judulnya kalau tidak salah pada hari Pentecostal ini lagu asli dari Taiwan melodi Taiwan ini gubahan lagu tradisional Taiwan judulnya apa ini? Go Sun Ceh apa? aku gak ngerti bacanya Go Si Fa Chai nah ini kalau untuk alat musik Chinese memang sudah ada disini ada suara kuceng disini sudah dilengkapi dengan suara banyak sekali suara Chinese ada Rehu, Banhu, Matwo Chin, Tice, Suwona, Hulu Se dan kuceng dan lain sebagainya Yang Chin, Pipa, Liu Chin jadi kalau untuk alat musik oriental Mandarin sudah sangat banyak disini jadi tidak perlu diakal-akalin ibu bapak kalau suara lagu-lagu Chinese begitu ya cuman memang agak tricky sedikit memainkan ya karena ketika kita mendengarkan permainan kuceng kan dia ada teknik yang di... nah itu, itu kan tidak dimungkinkan untuk kita begini-beginikan keyboard begitu kan jadi sehingga memang saya memainkan akhirnya dengan memainkan terus-menerus jadi seperti itu, jadi jadi memang agak kita harus tremolo manual begitu dengan tangan begini begitu ya jadinya memang harus agak sedikit ngakal-ngakalin supaya bunyi yang dihasilkan ya sebisa mungkin mirip dengan bunyi aslinya begitu karena di kalangan beberapa organ itu lagi sangat lagi agak nge-trend begitu hujat-menghujat soal permainan teknik begitu jadinya sebisa mungkin harus diakali supaya teman-teman yang ada disini tidak ikut masuk ke dalam golongan orang yang keblunder kayak begitu-begitu itu ibu bapak kalau untuk yang soal Mandarin tadi sorry aku udah agak lupa soalnya lagu ini selamat menikmati 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 jadi untuk lagu Mandarin begitu tentunya juga banyak sekali variasi-variasi suara Mandarin yang lain mungkin disini Kalau enggak salah itu saya pakai ritem ya Kalau enggak selamain lagu ini tuh ya Ini saya pakai ritem bawah dari sini Karena mahasiswa Terima kasih telah menonton! Sorry, aku udah bingung banget sama lagu ini Kalau sebetulnya memang ketika aku main pun aku ini convertkan ke Duh sama dengan base Karena ini agak membingungkan notasi di NKB Jadi itu memang aku convertkan dulu dan waktu itu ya Dan mungkin ibu bapak tadi notice juga begitu ya Ketika aku bermain aku tidak memencet apa-apa Tetapi berganti-ganti sendiri secara otomatis begitu Itulah kegunaan dari MDR ibu bapak Music data recorder Itu adalah bagaimana kita menyimpan permainan Permainan musik kita menjadi sebuah bentuk file permainan Jadi ini saya gunakan ketika saya mencoba mengiring nyanyian-nyanyian yang Perpindahan registernya cukup banyak dan cukup rapid begitu Jadi kan mungkin saya main sambil saya pencet-pencet begini pencet-pencet Atau mungkin kalau yang ILS lebih nyaman begitu ya Walaupun cepat tinggal pencetnya ke bawah-bawah sini begitu Karena kan kalau ILS disela-sela sini ya seperti organ pipa begitu Jadi itu keunggulan memang kemudahan yang diberikan dengan harga yang sangat Sangat Mending beli mobil kadang ibu bapak daripada beli ILS itu Apalagi kalau tidak salah kemarin itu salah satu gereja di Jogja ingin beli ILS Tapi sekarang itu harga ILS yang baru sudah nyentuh angka 147 juta Jadi mereka waktu datang ke Yamaha karena kan mereka pede datang Karena waktu itu aku bilang kalau gak salah dulu dibeli itu kayak 125an gitu Mereka itu masih pede gitu Tiba-tiba datang ke Yamaha nanya harga Gitu denger harganya Boro-boro nanya-nanya langsung pulang mereka lagi jika jadi beli gitu Oh yaudah deh mas makasih gitu langsung Karena udah 147 juta Nah ibu bapak MDR itu saya gunakan biasanya Tidak memang tidak seperti Saya tidak jarang sekali menggunakan sekuens begitu Saya biasa menggunakan sekuens hanya untuk Kalau waktu itu dulu saya masih zaman-zaman sering ikut Yamaha Electron Festival dan lain sebagainya itu Itu kan memang permainan saya harus direkam dengan sekuens Karena kan memang tidak hanya bermain suara tapi juga bermain ritem dan lain sebagainya Sekuens membuat sekuens tidak mungkin saya ajarkan disini Karena sangat-sangat-sangat-sangat rumit dan menyebalkan begitu Apalagi kalau udah salah satu harus dibongkar ulang semua dari awal itu menyebalkan Makanya dulu di rumah saya itu Electron saya itu sebenarnya agak mengkhawatirkan Karena saya orang yang pemusikan gampang tantrum gitu ibu bapak Jadi kalau udah salah dikit itu misalnya dilatihkan gitu kan Tidak salah Saya kayak gitu-gitu Jadi biasanya agak gregetnya itu disitu begitu Jadi tidak mungkin saya ajarkan sekarang gitu Tapi mungkin kalau ibu bapak nanti ingin mendapat apa Mungkin mengetahui begitu bagaimana cara membuat sekuensi di Electron dan lain sebagainya Tentu saya juga sangat dengan senang hati begitu membagikan apa yang saya tahu Saya contohkan sebuah lagu aransemen saya begitu yang Waktu itu sempat ada seorang organis yang memainkan lagu ini Lagu Gereja Bagai Bahtera Ini ada juga yang dipuji syukur kalau tidak salah ibu bapak Gereja Bagai Bahtera Ini kalau di GKI biasanya dinyanyikan hanya kalau ulang tahun gereja begitu biasanya Gereja Bagai Bahtera di Laut Yang Seram Walaupun kadang Bahtera juga seram sebenarnya ibu bapak ya gereja itu ya Gereja Bagai Bahtera di Laut Yang Seram Gereja Bagai Bahtera di Laut Yang Seram Gereja Bagai Bahtera di Laut Yang Seram Terima kasih telah menonton 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 Yang pertama Nah user ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton